Halo Halo bro selamat sore bro sekarang jam 15.58 bro ya kita ada laporan AC dengan naik kode f0 sekarang kita akan melakukan pengecekan menyebab unit outdoor saksikan di sebelah video kami bro anggota siapkan dulu bro siapkan apa nih tempat kaki dudukannya sudah sudah kita ini kaki sebelumnya masuk di sebelah oke bro kita naik bro ngecek bro asasnya ngobeng-ngobeng oke bro sekarang kita sudah buka bro ya kita uji kita pengecekan preon lho bro ya teman-teman pengecekan preon lho oke bro kita sudah ngecek preon lho kronnya posisinya masih ada 125-130 bro ya ini masih bagus nah ini ampere ini 1.2 1.1 tidak tahu apa penyebabnya bro yang bisa membuat dia f0 hmmm sebentar dulu bro oke bro ini pipanya kita sudah copot semua bro ya jadi kita putuskan bahwa kita ganti pipa AC nya nih bro karena bro ini pasti ini sudah sekali ya ini tiga kali ya kode f0 ini terjadi nah kode f0 itu kan diakibatin karena tidak termistor pada unit indoor itu kan tidak membaca adanya suhu dingin yang masuk ke pipa jadi pada saat kita pengecekan tadi itu sisa preon itu sisa sekitar 100-110 nah kemarin itu kita sudah ingin isi itu preon nya oke nya ada kekurangan lagi ini terjadi jadi kita putuskan kita ganti pipa nya terus kemarin itu yang kita temukan itu terjadi pecah nepel 1.4 nya pecah yang membuat preon terbuang dikarenakan pipa nya juga sudah tua sudah agak lama jadi kita putuskan untuk ganti pipa dulu terus selanjutnya kita ngecek lagi hmmm apakah masih muncul kode f0 atau tidak oke bro saksikan terus bro video kami bro ya sekarang kita sudah ganti pipa nya bro ganti pipa sudah terganti bro ya preparing sudah kembali hmmm sekarang kita akan makan proses vakum lagi pada unitnya bro ya sudah kakak pri sudah sudah situ aja situ aja sudah kak sudah sekarang kita proses vakum lagi bro sekarang kita proses vakum lagi bro tunggu sampai 15 menit bro ya oke bro oke bro kayaknya vakum nya kita sudahi dulu bro ya ini udah tidak ada kebocoran kayaknya mudahan lah bro ya bro kita matikan di pakum nya bro oke bro selesai dipakum roh ya sendiri bakum semua sudah sekarang kita tinggal testing unit re every nge-nya lah dia Pro unit Sire running bro ya sekarang kita ngeliat ini friend siapa berapa bro panas ini pipanya juga dingin ya bro peran 1.2 eh ampernya 1.2 1.3 1.4 eh salah 1.24 maksudnya bro hewatan penyebutannya ini pilihannya turun lagi bro kita tunggu stabil ya bro oke bro sekarang kita akan melakukan proses penambahan pilihan bro ya kita paskan dia sampai seter-seter sumpah turun pesi bro dah semiring Sampai jumpa neng-neng-neng kita sudah hidup penambahannya bro kepro keburu-keburu tunggu beberapa saat lebih bro ya bro kayaknya masih kurang nih bro tambah lagi kayaknya keburu-keburu cukup ya cukup lho berhutus 35 bro memasukkan seperti bro demikianlah bro pengerjaan asesop hari-hari ini bro mengenai kode Evo Evo salah bro maksudnya mengenai kode f0 jadi f0 itu merupakan termistor tidak membaca yang sumber kedinginan dari pipa AC ya bisa jadi karena prionnya kurang terus bisa jadi karena unitnya kotor bisa jadi termistornya rusak jadi kali ini karena kasus ini kita melakukan kita coba melakukan penambahan prion dan pergantian pipa AC ini bro ya langsung ganti Oke bro semoga kita ketemu selanjutnya jika anda ingin melakukan servis AC di wilayah yang menemukan bisa menggunakan nomor yang terkena layar kaca terima kasih bro salam salju terima kasih